Intro Kamu tega banget giniin aku, Syah. Kamu anggap aku gak ada. Intro Halo, Syah. Halo, Dis? Dis, kamu dimana? Acaranya udah mulai. Syah, maaf banget aku gak bisa ikut kesana. Arsyan tiba-tiba demam tinggi. Wah? Akhirnya aku keluar juga dari kantor ini. Meski cuma sebentar, tapi aku banyak belajar di tempat ini. Selamat tinggal ruanganku. Halo, Ayu. Hai, hai. Udah kamu beresin barangnya? Cuma dia? Yap, ini semua barangnya. Tapi, Ndru, sebelum kita pulang, kita cari Millie dulu yuk. Aku khawatir banget sama dia. Kenapa emang yang Millie? Kamu lihat lagi ya? Dian, bro. Aku gak sengaja lihat Millie di jalanan jualan tisu. Ya, ternyata dia tinggal di pasar kosong gitu loh. Dan, aku denger ada suara ribut gitu dalam kios. Terus? Aku tanya ke Millie ada apa, tapi dia malah ngajak aku menjauh. Dia kelihatan ketakutan gitu loh. Dan kayak nyemenyin sesuatu gitu dari aku. Udah gitu, aku lihat ada bekas memar di tangannya Millie. Aku takut kalau Millie disakitin sama ayahnya, Ndru. Ini nih, ya aku takutin kalau Millie pulang ke rumah. Yaudah yuk, kita cari Millie. Yaudah, ayo. Aris, dia dimana ya? Kok belum sampai juga? Tuh, ditelepon juga gak diangkat lagi. Hai, Syah. Kamu tega banget giniin aku, Syah. Kamu anggap aku gak ada. Halo, Syah. Dis? Dis, kamu dimana? Acaranya udah mulai. Syah, maaf banget aku gak bisa ikut kesana. Arsyan tiba-tiba demam tinggi. Acaranya udah mulai. Syah, maaf banget aku gak bisa ikut kesana. Arsyan tiba-tiba demam tinggi. Wah, Arsyan demam. Terus kamu dimana ini sekarang? Udah di jalan ke rumah sakit apa masih di rumah? Udah kok, ini aku lagi di jalan sama ibu mau ke klinik deket rumah. Ya Allah. Gak tega banget aku denger suaranya Arsyan nangis. Aku kesana deh ya. Eh, enggak. Syah, tolong jangan nyusul kesini ya. Kamu disana aja karena acara itu penting banget buat kamu. Oke, jadi kamu harus stand by. Biar aku yang temenin ibu urusin Arsyan ya. Yaudah deh. Ntar kalau acaranya udah selesai aku langsung kesana ya. Kabarin aku terus. Ya? Oke Syah, kasih ya. Berhenti dulu. Di sini. Berhenti dulu. Di sini. Di sini. Kamu lihat Mili di sini. Iya Andrew. Aku yakin kok tadi aku lihat Mili di sekitar sini. Kenapa kita langsung ke kios aja sih? Aku masih nyangkal kok jalannya. Gak bisa yu, itu malah bahaya. Justru kalau Mas Rian tau kalau kita mau ke kios, dia bisa nyangkal yu. Dan dia bisa bawa Mili kabur. Ya bener juga sih. Jadi kita harus bawa Mili ke pantiasuan di ambil. Ya? Ya. Mendingan sekarang kita keliling sekitar jalanan sini yuk. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu sama Mili. Yuk. Baik, acara pemotongan kita sudah selesai. Dengan demikian, resmi sudah pembukaan Serena Hotel dan Mall. Selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Ibu sekalian menikmati santapan yang sudah disediakan di dalam. Pak Wirya, seperti yang kami tahu, Hotel dan Mall ini adalah proyek kerjasama Bapak dengan PT Wijaja Utama Group dan juga PT Prayuga Citar Permai Pak. Jadi tanggapan Bapak gimana Pak? Ya tentu saya sangat puas dengan hasilnya. Dan saya bangga kepada mereka telah mekerjakan proyek saya. Untuk itu saya ingin berterima kasih kepada Pak Fasya dan Bu Elena. Karena telah bekerja keras untuk mewujudkan semua ini. Baik, terima kasih. Pak Fasya, Bapak Fasya gimana tanggapan Bapak dengan proyek ini Pak? Justru saya sangat berterima kasih kepada Bapak Wirya atas kepercayaannya untuk bisa mewujudkan Hotel Sharena ini. Ya, tutup lagi Bu. Tahu gitu tadi kita langsung ke rumah sakit ya, Dis. Ya udah, kita langsung ke IGD aja ya Bu ya. Biar aku pesen taksi online sekarang. Ya udah. Ya, tenang ya anak ya, sembuh ya sayang. Udah Bu, aku udah pesen taksi online ya. Ini dia dan kini di sana, itu sudah junto. I Menang kemudian air, terus ya avoided ya. Terima kasih.